Intro Halo ya Bunda Bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya Ketemu lagi di channel youtube RSC Center Nah ya Bunda, sudah subscribe belum channel youtube RSC Center? Kalau belum, subscribe ya Supaya tidak ketinggalan info-info kegiatan di channel youtube RSC Center Nah ya Bunda, kali ini saya akan memperlihatkan salah satu contoh kegiatan di kehidupan sehari-hari Untuk mengembangkan kosa kata anak Yaitu kegiatan di dapur Oh iya, untuk kegiatan ini Ini bisa digunakan untuk anak-anak yang berada pada tahap bermendengar Atau sampai ke tahap identifikasi Atau dia bisa mengenali satu unit informasi Nah untuk tujuan pelajaran aspek pendengarannya Kita mau mengenalkan kata kerja cuci dan potong Nah kalau misalkan anak-anak sudah bisa mengenali atau bisa memahami kata cuci dan potong Kita bisa mengembangkan lagi nih Dengan kata-kata nama-nama buah ataupun sayur Untuk alat-alat yang kita butuhkan Yang lain ada wadah berisi air Lalu ada pisau dan talenannya Kalau talenannya itu tentatif aja bisa diganti dengan yang lain Ada kantong dan juga ada buah-buahan Nah kalau bisa ayah bunda buah-buahnya itu yang bisa dipotong seperti ini Supaya lebih mudah Tapi kalau misalkan ayah bunda tidak ada buah-buahan yang bisa dipotong Itu tidak apa-apa Bisa menggunakan gambar yang di print atau flashcard Lalu untuk kegiatan atau akustitas ini Kita bisa menggunakan strategi penonjolat akustik Nah Sahar Aku punya pisau Pisau untuk potong Aku punya pisau untuk potong Sekarang harus menuju dulu ya Pisau ke depan Lalu ya pisau Sekarang aku punya wadah untuk cuci Aku punya wadah untuk cuci Ada air nih ya Ada air Sahar mau pegang air? Ya iya ada air untuk cuci Kita taruh di sini ya Tunggu Tunggu Tangan dulu Mas Sahar Kita mau potong dan mau cuci apa ya? Wah lihat Ada di dalam kantong ini Kita kira kita mau cuci dan mau potong apa ya? Nah ya buda Sebelum kita mengeluarkan objek Kita bisa menggunakan strategi pendengaran terlebih dahulu Atau kita bisa bicara dulu baru kita mengeluarkan objeknya Nah ya buda Satu lagi Kita bisa menggunakan wadah untuk memisahkan buah-buahannya nanti Untuk yang dipotong dan juga untuk yang dicuci Sebelum itu ketika kita menggunakan strategi pendengaran terlebih dahulu kita bisa menggunakan wadah atau kantong seperti ini Wadah yang tertutup atau kantong Nah Sahar Aku punya apa nih di kantong? Dengar Sahar dengar? Iya aku punya apa ya? Wow Aku punya apel Iya aku punya apel Aku punya apel Apel ini mau dipotong? Kita bisa Kita potong ya Potong Setelah dipotong Apel ini mau dicuci Kita cuci 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 Kalau Sahar Sahar dapat apa? Coba Sahar dapat apa? Nanas Iya Sahar dapat nanas Sekarang nanasnya mau dipotong ya Nanasnya potong Oh oh Lali Iya Potong Potong Hehehe Sekarang Nanasnya mau dicuci Nanasnya mau dicuci Cuci Yay 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 Terima kasih. Terima kasih. Sahar, kita punya apa? Sahar punya pisang. Iya, punya pisang. Sekarang pisangnya, mau kita potong. Mau punya apa? Iya, pakai pisang. Potong. Potong. Habis potong, kita mau cuci. 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 Iya, cuci. Nah ya Bunda, kita bisa nih kalau misalkan mood anak lagi bagus, kita bisa ngecek pemahaman dari kata-kata target tadi. Tapi, kita tidak perlu panjang-panjang ya Bunda, cukup satu kali atau dua kali pengetesan. karena target kita itu memang untuk mengenalkan kata-kata baru, bukan untuk pengetesan. Nah, sahar, sekarang kita rapikan ya. Kita masukkan ke kantung. Sekarang, aku mau masukkan jeruk. Jeruk yang mana ya? Jeruk. Oh, itu apel. Nah, yang ini jeruk. Ini ada dua. Kita masukkan ya. Masukkan. Sekarang, aku mau ngambil pisang. Aku mau ambil pisang. Pisang, aku masukkan. Coba, sahar. Sahar, mau ambil apa? Apa ya itu ya? Apel. Iya, apel. Tadi aku dengar sahar bilang apel. Masukkan. Yeay. Masukkan lagi. Aku mau masukkan nanas. Terakhir mau masukkan. Apa ini namanya? Anggur. Anggur. Iya, tadi aku dengar sahar bilang anggur. Masukkan. Nah, ya bunda. Tadi salah satu kegiatan untuk menambah kosa kata baru di kehidupan sehari-hari. Nah, mudah kan ya bunda? Jangan lupa dicoba ya. Selamat mencoba. Nah, untuk video ini jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa. Daaah. Terima kasih. Terima kasih. Abona. licar. Sampai jumpa. Seокasanya. KehDoch. Masukkan. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa shipment-kata.